Assalamualaikum semua kali ini kita bikin wajib ketan gula merah sebelum kita mulai jangan lupa klik tombol subscribe di bawah ini ya langkah pertama panaskan panci kukusan kemudian kukus beras ketan putih yang sudah direndam sebelumnya kurang lebih 2 jaman dikukus kurang lebih sekitar 15 menitan nanti teksturnya dia akan mengembang tapi masih keras setelah seperti ini kemudian diangkat kita mulai proses selanjutnya yaitu membuat santannya untuk mengharon beras ketan ini dalam panci kecil kita masak santan kental ini saya pakai 300 ml santan kental dari kelapa dan 100 ml saya tambahkan dari santan instan kemudian tambahkan daun pandan dan garam masak sampai mendidih sambil diaduk-aduk kemudian santannya dituang ke beras ketan yang tadi lalu diaduk-aduk sampai rata kemudian tutup setelah itu diamkan kurang lebih 15 menit baru dikukus lagi nah ini dia hasilnya setelah dikukus lagi kemudian diangkat pisahkan daun pandannya ya dalam wajan besar anti lengket kita buat gula merahnya kita masak gula merah bersama dengan sedikit santan lalu tambahkan daun pandan masak sampai gula merahnya mengental nah sambil menunggu gulanya larut kita ngobrolin soal wajik nih jadi wajik ini udah tau kan kalau ini tuh berasal dari Jawa Tengah nah tau gak sih mam katanya wajik tetan gula merah ini adalah cemilan yang sudah ada dari jamannya Raja Majapahit wah keren ya melegenda banget nih makanya gak rugi kalau sampai bisa bikin wajik tetan begini dan biasanya wajik tetan ini ada pada saat perayaan perayaan tertentu ya kan gak sewaktu-waktu ada karena memang prosesnya itu yang terakhirnya itu yang ngaduk-ngaduknya itu yang lumayan lama tapi sebenarnya gak juga sih saya disini pakai proses yang gula merahnya itu sampai benar-benar mengental banget sehingga nanti begitu dimasukin berasnya saya cuma ngaduk-ngaduk gak lebih dari 20 menitan jadi setelah gula merahnya mencair saya matikan dulu apinya lalu saya angkat saya saring dulu ke baskom agar nanti daun pandan dan ampas-ampas gula merahnya tidak ikut terbawa kemudian saya masak lagi sampai gula merahnya benar-benar mengental setelah gula merahnya seperti ini seperti ini baru dimasukin nasinya nasi ketan putih tadi diaduk-aduk terus sampai sepertinya kayak kadar airnya itu hilang jadi kayak berminyak begitu kan karena memang terakhir hasil akhir dari wajah ketan ini agak sedikit mengkilat karena minyak dari santan itu sendiri terus diaduk-aduk memakai apinya sedang cenderung kecil dan ini gak boleh dilepas karena kalau sedikit dilepas aja dia gosong dan itu aduh aromanya bakal kurang enak banget dicoba ya mams di rumah kayaknya gak susah-susah banget disini saya menggunakan loyang persegi saya olesi margarin tipis-tipis aja untuk menghindari lengket tapi sebenarnya tekstur wajah ketan ini kan sudah berminyak kemungkinan dia sih gak lengket tapi memang ketan kan sifatnya lengket ya sedikit aja diolesi tipis-tipis margarinnya lalu tuang ke loyang sedikit di tekan-tekan diratakan nanti kalau sudah rata kita diamkan dulu sampai benar-benar adem sampai tidak hangat sama sekali baru dipotong-potong agar tidak berantakan karena kalau masih hangat tuh gula merahnya kan belum set ya jadi itu nanti malah gak beraturan gitu harus benar-benar adem setelah itu dipotong-potong nah ini pisaunya saya kasih plastik supaya gak susah motongnya terus ini tuh bebas aja sih bentuk motongnya kayak gimana ya lazimnya sih begini ya kotak-kotak gitu oke gampang kan bikinnya pasti bisa dong bikin di rumah ternyata wajib ketan gula merah legit banget asli enak terima kasih sudah menonton jangan lupa subscribe like comment and share kita kita makin semangat posting menu-menu berikutnya sampai jumpa lagi bye-bye bye-bye bye-bye